Egy John lahir di Jakarta 14 Juli 1988, mengawali karir sebagai model dan aktif di dunia hiburan sejak usia 2 tahun. Namanya mulai dikenal ketika bermain di sinetron kisah sedih di hari minggu yang dipasangkan dengan Marsyanda. Di usia 21 tahun, Egy menikah dengan cita, permata, dan dikarunyai seorang anak. Pernikahan itu terbongkar setelah kasus RKDRT masuk ke pengadilan negeri Tangerang, di mana Egy disiram minyak panas dan ditusuk gunting oleh sang istri. Namanya kembali ramai diperbincangkan ketika dirinya menjalin asmara dengan Marsyanda. Setahun berpacaran pada bulan Juli, Marsyanda dan Egy dikabarkan putus. Marsyanda menyebut alasan putusnya mereka karena belum siap berkomitmen lebih jauh dengan Egy. Selang sebulan, Marsyanda dan Egy dikabarkan kembali bersama dan mengaku masih saling cinta. Namun hubungan mereka kembali putus. Beberapa hari lalu, Egy menuding Marsyanda adalah cewek matrek dan tukang tipu lewat berbagai postingan yang ia kemudian hapus di Instagramnya. Salah satu postingan bahkan ia tag ke orang nomor 1 di Indonesia yaitu Presiden Jopowi, Gubernur Jakarta Ahok, dan Wali Kota Bandung, Ritwan Kamil. Benarkah Egy tak terima putus dan sakit hati melihat Marsyanda memilih pria lain? Lalu bagaimana tanggapan Egy melihat respon Marsyanda yang terlihat begitu santai terhadap postingan Egy? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Subred. Selamat sore semuanya. Sebelum kita berbincang dengan Egy Jones, saya sudah berada di sebelah seorang penyanyi yang suaranya merdu, merayu. Wajahnya dari dulu sampai sekarang tetap begitu aja, cantik terus, imut ya. Tapi jangan-jangan kau sakiti hatinya. Hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati. Hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati. Pasti ada sesuatu. Gara-gara melihat ada postingan itu ya, postingan Caca sama cowok lain. Jadi gini sebenernya Posisinya Kan juga Aku sudah Kita hubungannya Udah mau ke arah yang Lebih serius Dan aku juga udah Propose dia Udah ngomong dengan Udah ngelamar dengan Ngobrol juga dengan orang tuanya Segala macem dengan persyaratannya Aku harus Menghapus tato dan Menjadi imam yang baik Sholat lima waktu Kayak gitu Nah ini betul kah bahwa Kalian itu lagi putus Putus kah atau break atau apa Jadi gini Sebenernya kejadiannya ini Setelah semuanya nih Setelah Caca juga nganterin aku Ke rumah sakit Untuk tato removal Terus Aku juga nganterin Caca ke rumah sakit juga Gitu Untuk cek Terus Berantem Habis itu Ya Ada lah Maksudnya kayak Kita sempat berantem di jalan Caca kayak Seperti bentak-bentak saya gitu Dan Saya ngerasa Ya mungkin dia lagi emosi aja saat itu Cuman saya selalu sabar Gitu Dan Disitu tiba-tiba Saya turunin dia Sampai rumah Kemudian saya Izin pulang Kenapa pulang Kamu marah ya Karena tadi aku Kasar ya katanya Enggak Saya mau kita break dulu Dua hari Aku mau istikoro Sebelum kita tentuin Tanggal pernikahan Atau Sebelum kita Bener-bener menikah Karena kan kita pernah gagal Dan kamu juga pernah gagal Aku gak mau ini Jadi gagal Kita dua-duanya Dua kali Dua kali gagal Jadi aku minta break Dua hari Untuk Tapi bukan berarti Kita putus relationship ya Putus hubungan gitu Break itu maksudnya Kalau kamu Break Breaknya tuh Lebih ke Aku mau istikoro Aku mau Karena kata guru agamaku Jadi Cobalah Kamu istikoro Tanya dulu Itu kapan Minta sinyal Gitu Kepada Allah katanya Jadi dua hari itu breaknya Itu tuh kapan Sebelum kamu posting atau Sebelum Sebelum aku posting Nah Cuma tuh kamu posting tuh Hari keberapa Hari keberapa kalian break Hari kedua Hari kedua kamu break Hari kedua break Kamu tau Ada postingan dia sama Cowok lain itu Di hari kedua itu Atau di hari kedua itu Langsung Terus kamu langsung Emosi marah Pertamanya Sebelumnya Aku belum tau Pertamanya Aku bilang Ya sudah Aku udah istikoro Dan Aku memang Berpikir bahwa Oh ya mungkin Ini kita lanjutin aja Gitu Tapi dengan adanya Tiba-tiba terus Aku lagi ngecek-ngecek Isteng itu Ada tag Dari Instagram gitu Foto dia sama cowok lain Padahal Itu kan aku habis Kecelakaan motor Aku lagi operasi Ya kan Aku nelfon Aku telfon-telfonan Sama dia paginya Gak apa-apa Gak ada masalah Gak ada masalah Aku telfon-telfonan Sama dia Aku tanya Dia bilang Dia mau workshop Mau pengajian Terus aku bilang Oh yaudah Kamu maksudnya Nelfon dia tuh Untuk supaya dia dateng Atau gimana Ya Ya aku sih Pengennya sih Dia dateng Ngejenguk aku lah Gitu Di rumah sakit Gitu Jadi gak ngakunya Dia gak bisa kan Ada workshop Ada pengajian Cuman aku bilang Oh yaudah Kalau memang seperti itu Yaudah Gak apa-apa Tapi pemicu Jadi pemicu kamu marah sekali Seperti itu tuh Lebih kepada apa Karena dia berbohong Dia tidak menjunguk Memberikan perhatian Pada saat kamu kecelakaan Padahal kamu udah serius Atau apa Iya Yang membuat aku emosi Saat itu Karena Ya pengkhianatan itu Yang tiba-tiba aku lihat Dia sama cowok lain Dan Ketahuan lah Dia mesra-mesraan Pegangan dengan tangan Terus Main ice skating Peluk-pelukan Manja-manjaan Tapi mungkin itu hari lain kali Bukan pada saat kamu kecelakaan Memang Bukan pada saat kecelakaan Karena kan Abis kecelakaan Aku di rumah sakit Abis hasil ronson Ternyata aku harus operasi Terus Kamu gak tanya Tanya ke Caca Kamu benar nih Sama cowok ini Iya aku tanya Terus dijawab Terus dijawab Iya aku jadian hari ini Oh hari itu Hari kedua itu Hari kedua itu Dan disitu aku langsung Benar-benar Gimana ya Kok bisa ya Tapi mungkin gak sih Egi Keterpikir bahwa itu Barangkali jawaban dari doa kamu Bahwa memang kamu Tidak jodoh Aku berpikir itu jawabannya Dan aku bersyukur banget Berarti istiqoran aku itu Dikabulin gitu Karena aku sholat Benar-benar sampai Serius banget Ya walaupun aku masih baru Gitu ya Kayak baru belajar Tapi kayak aku Sungguh-sungguh banget Minta sama Allah Untuk tunjukin sinyalnya Pada saat kamu Memposting itu kan Banyak kemarahan Banyak tuduhan Terus kemudian Dihapus lagi Posting lagi Dihapus lagi Itu apa yang terjadi sih Egi? Sebenernya gini Kita berdua ini kan Public figure ya Dan Ya Orang-orang terdekat Kita Fans-fans Sahabat Terus kayak keluarga Yang lain itu kan Pasti akan Dengan berakhirnya Hubungan kita ini Pasti akan Akan ada pertanyaan kan Ini salahnya siapa? Gitu Jadi tujuan kamu Posting itu adalah Untuk menunjukkan Bahwa ini loh masalahnya Ya Gitu loh Ada harapan lain Selain Jadi karena Dari postingan Si Lam Siapa? Si 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 Dia Dia Ketahuan Mesra-mesraan Dengan pria lain Dan dia main ice skating Manja-manja Jadi tujuan kamu adalah Untuk memberitahu fans Memberitahu keluarga Bahwa itu bukan salah kamu Kalau break Gini Karena gini Karena aku berpikiran Pada saat itu Aku lagi emosi Dan Ini biasanya nih Ini cowok nih Yang disalahin Ngerti gak? Jadi kamu posting itu Karena kamu tidak ingin disalahkan? Ya Karena gini Karena aku mau posting ini Mau Supaya Jadi orang-orang yang Tau kita Tau bahwa Kamu takut orang yang lain kamu ngapain sih? Egi itu apa gitu yang kamu Takutnya aku yang dibilang Tukang selingkuh Ngerti gak? Oke baik Oke sekarang kita lihat Ini kan postingan Egi Posting Apus Posting Apus Kita sudah lihat latar belakangnya apa Sekarang kita dengarkan Ini jawaban cacat Kepada tim Rumpi Melalui voice note-nya Kita dengarkan bersama Menurut Marsyanda Kalian lama putus? Kalau menurut kamu Cuma dua hari break Yang benar yang mana? Yang Kalau aku sih berani sumpah ya Gitu karena Tapi Waktu itu di bulan sekitar Akhir bulan Juni ya Marsyanda kesini Cerita bahwa kalian putus Dua hari kemudian Yang mana yang awal itu? Bukan Belum bulan Juni Akhir Juni Tanggal 30 29 Juni 2016 Kemudian dua hari kemudian Balik lagi gitu Iya Itu beneran putus Yang di vlog gitu kan? Yang di vlog Itu putus beneran? Itu putus beneran Terus nyambung beneran? Karena dia Mau tau karenanya? Bahaya gak? Bahaya Bisi-bisi kacau Kalau gitu Karena apa? Karena soal perselingkuhan juga Terus kenapa bisa balik? Yang minta balik siapa? Iya Dia mengakui Sama saya Dan Akhirnya Dia mengakui Dengan keberaniannya Dia gini-gini Cuman Saya Menghargai Keberanian dia Untuk mengakui itu Akhirnya saya maafin Dan kemudian Yaudah Dia minta balikan Yaudah Kita balikan Di mobil Kita peluk-pelukkan Jadi dua hari Jadi ini alas Kalau kemarin Caca mengatakan Memang putus Terus kemudian Saya tanya Kenapa putus? Sedih dong kalian berdua Dan sebagainya Ada jawaban Caca Seperti apa? Kita lihat bersama Oke Baik Itu pada saat itu Kalian Kamu yang mutusin Apa itu dia yang mutusin Atau Subhanallah Asya Allah Saya bingung Bingung? Apa? Kamu bingung? Iya saya Pada saat itu Saya tahu dia sedang Berhubungan dengan cowok lain Pada saat itu Pada saat itu Cowok yang sama juga dengan sekarang Terus Jadi saya gak heran Dia minta putus Dia yang minta putus Yang pada pertama itu Terus kok Kamu mau balik lagi sama dia Sudah tahu dia Punya cowok lain Karena dia dicampakan mungkin Sama cowok itu Dan aku gak ngerti Gimana atau gimana Tapi kenapa kamu mau Kayak gak diradenin mungkin Kenapa kamu mau terima? Kamunya Kenapa kamu mau terima? Masyandar lagi Karena Menurut aku Kayaknya semua orang Kalau dia minta maaf Dan dia Akuin semua kesalahannya Dan Dengan berani Dia sambil dia Sesenggukan nangis Depan aku gitu ya Dia ngomong langsung Ini aku berani ngomong Jujur loh Maksudnya Aku berani sumpah loh Kamu akan menerima Kalau dia minta maaf Dan dia Dia ngomong itu Dengan keberaniannya Aku Hargain itu Nah ini ketika kemarahan kamu tuh kan Macem-macem tuh isinya tuh kan Kamu gak takut Hubungan kalian Sudah tidak bisa lagi Dekat seperti dulu Menjadi teman Bahkan Aku gak sih Kayaknya gak deh Oke baik Kamu gak nge-tag ya kemarin ya Nge-tag ke Ada satu curhatan Ada fotonya bersama Caca Kemudian kamu ngatakan Oh coba Caca Jujur lah Jujur Pokoknya harus Disaksikan oleh orang-orang Yang saya tag di foto ini Dan yang di-tag itu adalah Pak Jokowi Pak Ahok Dan Pak Ridwan Kamil ya Saya heran kamu gak nge-tag saya Oke pertanyaannya adalah Kenapa kamu gak nge-tag saya Ada jawaban dari Ridwan Kamil Seperti apa Tetap di rumpi Oke ini ada jawabannya dari Ridwan Kamil Kalau dia di-tag terus ditanya wartawan Udah di-tag sama Egy John Ada komentar mengenai Ridwan Kamil Ini jawaban dari Ridwan Kamil adalah Mengatakan bahwa ya Kalau udah Dibilangkan kalau udah cerai Katanya Kalau udah cerai Saya di-tag ratusan foto sama masyarakat Jumlahnya ratusan Dan gak selalu ngecek Ada gambar yang ngajak Tapi Karena banyak nge-tag soal ini Jadi saya beri nasihat Sebagai orang tua ke anak Katanya begitu ya Nasihatnya adalah Ya udahlah Kalau udah cerai Katanya jangan saling menjelek-jelekan Takutnya nanti tiba-tiba Balik lagi Terus rukun Jadi gak enakan gitu Nah tapi kita juga perlu tahu Sebetulnya Apa sih motivasi Motivasi ketika kamu Mempost itu semua Ada berbagai macam lah Kalau kamu ngebayarin ini Ini Itu apa tujuan kamu Kamu mengharapkan apa dengan Ridwan Kamil Motivasinya adalah Sebenarnya aku Bukan mau membongkar aib Tapi Pacarku gitu ya Atau Seseorang yang pernah aku cintain Tapi Tapi Aku ingin Mengungkapkan dan Menyatakan fakta Yang terjadi Di antara kita Kenapa hubungan kita itu berakhir Oke itu satu Fakta kenapa itu berakhir Tadi kamu sudah jelaskan Supaya masyarakat tidak menuduhin Bahwa Egi John yang salah Bukan saya yang tukang selingkuh Dan saya Memposting yang lain itu Saya ingin membuktikan bahwa Pertama saya gak tau nih Kok Caca gak ada responnya gitu Seperti gak peduli sama saya Saya dihujat orang bahwa Saya dibilang katanya Numpang hidup Masya Allah Saya laki-laki Saya punya harga diri gitu Saya gak Jadi makanya itu kamu memposting bahwa ini loh Selama ini kamu bayarin Bahwa saya juga Walaupun dia bukan istri saya Tapi karena saya tau dia Karena kita Serius Pacaran serius Dan kita juga udah menuju ke Arah pernikahan gitu Dan Jadi ya aku Provide dia juga gitu Dan Jadi kamu tidak terima disebut bahwa Kamu yang mendomplek Iya Aku Sebenernya mau mengklarifikasi gitu Sebenernya aku nungguin Caca nih Kalau Caca memang Peduli sama aku Harusnya pada saat ada orang berkomentar Alah Egi miskin Numpang hidup aja Belagu Gini-gini Jelas-jelas Kayakan Caca Kamu berharap Aku berharap Caca tuh Langsung klarifikasi bahwa Hei Kamu Kamu tidak boleh ngomong seperti itu Egi itu Tidak pernah numpang hidup sama saya Apa pentingnya Buat seorang Egi John Caca mengklarifikasi Tuduan-tuduan Sangat penting lah Karena aku juga public figure Aku public figure Dan Caca juga public figure Jadi Kita gak ada yang jelek gitu Maksudnya Nama kita berdua gak ada yang jelek Gitu Dan Akhirnya Karena gak ada respon Dan aku juga gak bisa menghubungin dia Bahwa Please dong Kasih respon gitu Bahwa Iya Klarifikasilah Seenggaknya gitu Bahwa Kamu gak bisa menghubungi dia Nomor telepon kamu di blog Di blog Di blog Instagram kamu di blog Di blog semua Semua di blog Semua di blog Oke Kemudian Kamu memposting berbagai hal Kamu berharap dia menjawab Apalagi sih yang sebetulnya menyakiti hati kamu Berkaitan dengan tadi Saya udah ngelamar Yang bikin saya sakit hati Dan sangat emosi lagi Pada saat itu Pas Ya Aku ngerasa kayak Terus Yang lamaran Terus kita mau nikah Terus aku ke rumah sakit Untuk tattoo removal Bareng dia juga gitu Itu tuh apa Apa itu Itu sandiwara Itu PHP dari Caca Buat saya Itu PHPnya kejauhan Caca gitu Kayak Kayaknya itu berkaitan dengan keluarga Karena berkaitan dengan keluarga Karena apa Aku udah ngomong sama keluarga Aku mau menikahi dia Kemudian Silahkan kamu Datang lah ke Keluarganya gitu Papa ibunya Aku udah datang sama papa ibunya Jadi kamu berharap Kalaupun hubungan ini berakhir Baiknya dilakukan dengan cara Ya dengan cara Baik-baik Maksudnya Kalau bukan Dengan cara Aku lagi istikoro Dia pacaran sama cowok lain Gitu Dan Dia kayak gak peduli sama sekali Gitu Dan akhirnya nama aku yang jelek Seolah-olah aku mau ngejelekin dia Numpang tenar Come on Aku gak se Oke Nah ketika kamu memposting Kamu berusaha menjelaskan Terus kemudian kamu hapus Boleh diceritain gak Pada saat kejadian itu Egi Kondisi kamu tuh sedang apa sih Apakah kamu sedang sendiri Ya pada saat itu Memang aku jujur Aku memang sangat tidak Lagi emosi Bener-bener emosi Karena juga Kayak Gimana ya Aku sendiri Gak ada Gak ada temen Gak ada apapun Untuk sharing Atau apa yang bisa Aku Eh gue harus gimana nih Gitu Untuk tanya jawab Jadi disitu aku melakukan Hal-hal yang memang Penuh dengan emosi Gitu Semua postingan aku Postingan-postingan emosi Menyesal kasus Sudah itu Kalau menyesal sih Ada rasa Aduh harusnya gak usah Kalau menyesal sih Sebenernya sih Kalau misalnya Akhirnya Orang-orang jadi Menganggap saya Membuka aib Bukannya Menjelaskan posisi Ya Maksudnya Bukannya Bukannya sesuai dengan Niat saya Nge-post itu adalah Menguak fakta Ya saya menyesali itu Gitu Tapi Saya menghapus itu Karena Saya sudah move on Dan saya udah gak mau lagi Berurusan dengan yang namanya Marsyanda Oke Ada rumpi dalam kenangan Kita lihat Seperti apa sih Egi dan Caca Pada saat Masa-masa awal Manis Kita lihat terus Itu adalah kisah dari Egi John Bahwa Egi John dari kecil Sudah merasa bahwa Caca adalah Calon istrinya Ya Kalau mau jujur sih Dia kayak My first love Gitu lah Jadi ketika kalian putus Dan terjadi seperti ini Apa yang kamu rasakan Egi? Ya sedih Sedih-sedih dan kecewa Dan Kenapa bisa sampai Setega itu Setega itu Setega itu Melukai saya Dan Menghianati saya Yang saya itu Genuine Gitu Saya itu tidak pernah Selingkuh Saya tidak pernah Apa Gitu Saya selalu menemani dia Apa sekarang Yang kamu harapkan Caca lakukan Untuk kamu Supaya kamu bisa Meredakan emosi kamu Saya sudah reda emosinya Sudah reda Alhamdulillah Supaya luka kamu Mungkin sedikit terobati Apa yang kamu harapkan Caca lakukan Yang aku harapkan Mungkin Mudah-mudahan Caca bisa bahagia Nanti Kamu ingin Caca Menghubungi kamu? Kayaknya Tidak perlu Aku cuma Mungkin Pengen minta Balikin ID Dota Aku aja Itu aja sih Oke Sekarang Apa yang kamu harapkan Dengan ngetack Pak Jokowi Pak Ahok Dan Pak Ituan Kamil Sebenarnya Kalau kayak Pak Jokowi Tadi aku mau ngetack Donald Trump Atau Barack Obama Cuman kan mereka Nggak kenal Caca Biar apa Biar apa di tag Jadi aku tag nya Jokowi Nah kalau Pak Ituan Kamil Ini aku udah Karena Pak Ituan Kamil ini kan selalu Apa Nyindir-nyindir yang jomblo kan Jadi saya antisipasi nih Abis ini bentar lagi Saya jomblo Jangan katain saya Itu maksudnya Itu Kepat Jokowi Buat apa Kamu anggap Itu Kalau Pak Jokowi Tadi Tadinya mau ngetack Donald Trump Atau Barack Obama Pokoknya orang-orang yang hebat Itu Cuman Nggak kenal Caca Supaya Supaya Seru aja Supaya seru aja Cuma bercanda aja Cuma bercanda Jadi menurut kamu Saya kurang keren Gitu Kedua kamu tag Satu lagi Satu lagi apa Kalau Ahok Iya Kalau Ahok Biar aku Nggak lama-lama baper Oh Jadi Ada makna dan simbol-simbolnya Oke baiklah Jadi ini sebenarnya Untuk mengobati keemosi kamu Ada dengan kamu Yang bau bercanda deh Bercanda aja Oke Benar gak sih Sebetulnya Egy John Itu udah move out Atau jangan-jangan Belum Kita akan cek selanjutnya Jangan kemana-mana Tetap di Rubin Ini ada satu fakta lucu Bahwa kejadian ketika Egy John tahu Marsyanda sudah punya pacar lagi Itu adalah Di hari Minggu Seperti judul sinetron mereka ya Kisah sedih Di hari Minggu Oke baiklah Egy John Kalau kamu misalnya Tiba-tiba nih Ketemu Sama Marsyanda Ketemu nih Kamu mau ngomong apa sih Ketemu dimana nih Ketemu dimana aja Pasti ada dong yang ingin kamu ketemu Iya Pokoknya gak ada siapa-siapa Dan emang Berdua doang Dan pasti bisa ngomong tuh Oke Mungkin aku akan ngomong Mungkin aku akan ngomong Mungkin aku akan ngomong kalau Ya semoga Ya itu Ya itu proses aku marah Selama Egy John kita belajar banyak Kok manusia memang wajar emosi Memposing sesuatu Kemudian dia Ada tujuan-tujuannya Kadang-kadang Satu lagi Kak Feni Ros Berarti gini Istikoro tuh bener loh Bener loh Kak Feni Itu aku sampe Ya Allah Itu aku bener-bener sampe Gimana ya Aku mau nangis gitu Itu kayak Kok bisa langsung Itu hari keberapa kamu sadar itu Langsung ditunjukin Iya langsung ditunjukin Tapi kan emosi dulu Begitu sadar Oh iya ini jangan-jangan jawabannya Itu kapan tuh kamu sadar Hari apa Tiga hari Tiga hari Tiga hari jadi hitam Tiga hari jadi gitu Oke Ada satu tamu yang akan kita Dudukan di kursi fitnah Atau fakta Siapakah dia Kita lihat dulu profilnya berikut ini